Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi teman-teman kali ini sama sharing yaitu Strategi bisnis untuk pemula Jadi bagi teman-teman yang ingin memulai bisnis Strategi ini teman-teman bisa gunakan Strategi yang tepat untuk teman-teman Pertama, modal yang kecil Jadi teman-teman silahkan untuk awal-awal Mulailah dari yang kecil Mulai dari modal yang kecil Teman-teman bisa memilih jenis bisnis yang modalnya kecil Atau kedua, teman-teman bisa punya opsi lain Teman-teman bisa menggunakan join business Artinya, bisnis itu diawali dari modal bersama Dari awalnya modal yang besar Karena dibagi kecil-kecil jadi modal yang kecil Contohnya seperti ini Sebuah bisnis restore Misalnya modal awalnya 100 juta Itu kan besar Tetapi teman-teman bisa dibagi-bagi menjadi kecil-kecil Jadi artinya contohnya seperti ini Dari 100 juta dibagi 20 orang Artinya satu orang itu bermodalkan hanya modal 5 juta Tetapi modal 5 juta dia sudah memiliki Sebuah restor Seperti itu maksudnya Selanjutnya adalah effort yang sedikit Jadi maksudnya disini adalah effort ini delegasi ya Jadi teman-teman sudah memiliki bisnis Lalu teman-teman ya tidak harus seluruhnya cemplung di dalam bisnis tersebut Jadi teman-teman bisa mendelegasikan atau menambah karyawan Untuk tahap awal ya bisnis awal Teman-teman fokus ke efektifnya ya Jangan efisien dulu baru efektif Tapi efektif dulu baru kita efisiensikan Jadi teman-teman tidak perlu effort yang besar Maksudnya disini ya Langsung terjun sebagai white race Sebagai kasir itu tidak perlu Jadi teman-teman bisa petakan Berapa karyawan yang dibutuhkan Dengan pemilihan karyawannya Oke Selanjutnya adalah resiko yang minimalis Jadi teman-teman Tidak usah khawatir Apalagi tahap awal takut rugi Takut segala macam dengan resikonya Dengan kita join bisnis Atau menggunakan investor itu Resikonya akan diberkecil atau minimalis Jadi teman-teman bisa buka usaha sendiri Baik itu dengan join bisnis Maupun menggunakan investor Jadi investor itu bisa satu atau multi Lebih banyak ya Jadi dengan lebih banyak itu Modalnya jadi lebih kecil Resikonya pun lebih kecil Itu dulu penuh-penuh bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih